Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ponggolan merupakan salah satu makanan khas desa Campurjo Rasanya yang gurih dan khas membuat Ponggolan banyak diminati oleh berbagai kalangan dari luar kota bahkan luar negeri Namun, jarin tidak terpenuhi karena umur simpan Ponggolan yang relatif pendek sekitar 2-3 hari Belum ada cara khusus yang dilakukan untuk memperpanjang masa simpan Ponggolan Jika menggunakan pengawet sintesis, maka akan merusak kekhasan Ponggolan sebagai makanan tradisional yang semestinya dibuat tanpa pengawet Untuk itu, diperlukan penggunaan antioksidan alami untuk mengawetkan Ponggolan Antioksidan alami dapat ditemukan di beberapa tanaman diantaranya dalam biji buah mangga Berlimpahnya pohon mangga tidak regresi, karena memiliki potensi sangat tinggi dalam menghasilkan limbah biji mangga, terutama pada musim mangga saat bulan ini Biasanya biji mangga dibuang begitu saja Hingga saat ini, biji mangga belum dimanfaatkan dan menjadi sumber limbah Padahal biji mangga mengandung senyawa antioksidan yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan Oleh karena itu, saya, Muhammad Kasir Rifat Dan saya, Kira Rumah Valentina Kami, dari SMP Muhammad Bia 13 Samurjo, al-Maskul, dengan tambah mempersembahkan MISBI, Manifera Indikasit for Bioturable Potensi antioksidan biji mangga sebagai bioturable pada pembuatan Ponggolan Hermusan masalah dalam penelitian kami adalah 1. Bagaimana potensi biji mangga sebagai bioturable pada Ponggolan 2. Bagaimana efektivitas biji mangga sebagai bioturable pada Ponggolan Batasan masalah dalam penelitian kami adalah 1. Biji mangga yang digunakan dari jenis mangga gadung 2. Ikan yang digunakan dalam pembuatan Ponggolan adalah ikan balak 3. Efektivitas MISBI sebagai bioturable pada Ponggolan Diuji dengan perganoletik aroma, warna, dan rasa Oleh 15 responden dan juga umur simpan Ponggolan selama 5 hari Jenis penelitian yang dilakukan adalah Reject and Development Dimana memiliki tujuan untuk Menguji keefektifan produk MISBI terhadap bioturable Ponggolan Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Chopper Timbahan digital Ayakan Dan panci pengukus Balik yang digunakan adalah Biji mangga gadung Garam Lada Dan penyedap rasa 500 gram begin filat ikan balak 800 gram tepung tapioca Jawang putih Dan air Penelitian dilakukan dengan cara Memisahkan biji mangga dari kulitnya Lalu memotong kecil-kecil Dan mengeringkannya selama 3 hari Menunggu dan mengayak biji mangga Untuk mendapatkan tepung biji mangga yang lebih halus Yang selanjutnya kami sebut sebagai MISBI Yang ibera indikasi For Bioturable Selanjutnya membuat adonan ponggolan Dan menembakinya menjadi 2 bagian Mencampur salah satu adonan dengan MISBI Sebanyak 150 gram Memberi tanda pada ponggolan level A Untuk ponggolan tanpa penambahan MISBI Dan level B untuk ponggolan dengan penambahan MISBI Mengukus ponggolan selama 20 menit Dan membiarkan batas suhu ruang Pengamatan bioturable pada ponggolan Dilakukan dengan pengujian organoleptik Meributi aroma, rasa, dan warna Pada hari ke-1 dan ke-5 Sehingga dapat diketahui perubahan fisik yang terjadi Dan umur simpan ponggolan Hasil yang kami dapatkan Dari uji organoleptik pada hari pertama Aroma dan rasa Antara ponggolan A dan ponggolan B Tidak menunjukkan perbedaan Karena sangat disukai oleh responden Sebanyak 100% Sedangkan Warna kedua ponggolan Tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan Dan ini membuktikan Bahwa penambahan MISBI Sebagai antioksidan Menunjukkan perbedaan tidak nyata Pada aroma, warna, dan rasa ponggolan Pengamatan pada hari ke-5 Dengan hasil lebih Dari 50% responden Tidak menyukai aroma, warna, dan rasa Pada ponggolan A Sedangkan Lebih dari 50% responden Menyukai aroma, warna, dan rasa Pada ponggolan B Hasil pengamatan fisik setelah 5 hari Pada ponggolan A Berbau sedap, rasa kejut, dan berwarna kecoklatan Dan terdapat lendir pada permukaan ponggolan Sehingga dapat dikatakan basi Sedangkan Pada ponggolan B Tidak berbau Rasanya masih konsisten Dan berwarna kecoklatan Pada bagian permukaan Tidak ada lendir Sehingga dapat dikatakan Bahwa ponggolan B Tidak basi Kedua tekstur ponggolan keras Karena terpapar udara Saat penyimpanan pada Sengur ruang Dari data yang didapatkan Dapat disimpulkan Bahwa ponggolan B Lebih awet daripada ponggolan A Karena ada penambahan MISBI Yang mengandung Antioksidan alami Selama penyimpanan antioksidan Dalam MISBI Berkait berikatan dengan Senyawa peroksida Yang dihasilkan dari Proses oksidasi lemak Sehingga terbentuk Senyawa yang stabil Dan tidak reagif Akibatnya Pemenukan senyawa Hidroperoksida Yang menyebabkan ketanggikan Pada ponggolan Dapat diambat Dengan demikian MISBI Efektif digunakan Sebagai Biodurable Pada ponggolan Berdasarkan hasil Yang kami dapatkan Maka disimpulkan Biji mangga Atau mangyvera indica Berpotensi sebagai Biodurable Pada ponggolan Karena mengandung Senyawa antioksidan Yang tepat Mentegak kerusakan Perubahan Dan digeritasi Komponen organik Dalam balan tangan Sehingga Memperpanjang Waktu simpan Biji mangga Atau mangyvera indica Efektif digunakan Sebagai Biodurable Pada ponggolan Karena tidak mempengaruhi Aroma Warna Dan rasa Pada ponggolan Serah tidak kasih Sampai hari kelima Pada penyimpanan Di suhu ruang Keperhasilan Meskis Sebagai Biodurable Ponggolan Memiliki potensi Untuk dikomersilkan Namun Masih membutuhkan Penelitian lebih lanjut Berkait ketahanan Atau umur simpan produk Selain itu Perlu dilakukan Penelitian Dengan menggunakan Jelit mangga Yang beratang Dan melakukan Uji laboratorium Untuk menganalisis Kanuan gigi Dan dampaknya Bagi kesehatan Kecampur aja Membeli ponggolan Ponggolan enak Memakan saat hujan Maka misi untuk Pengalit makanan Pastikan Lakan adeksi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh